Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan. Damaikan hati, sejukkan hati, sejukkan hati, sejukkan hati. Yang saya cintai, yang saya hormati, dan saya patuhi. Pengaluh, pengasuh, majlis ta'alim, wadzikir, al-futuhat, yang saya hormati, yaitu, akhifillah walillah, kialhhaj abdulfattah, atalallahu umrah, wa hafidhahu min kulli'l balwa fid dunia wal-ukhra' Amin Hadirin dan hadirat, yang berhati Allah subhanahu wa ta'ala Majlis ta'alim dan majlis ta'alim, tentunya disitu adalah diadakan pengkajian ilmu dan mengajak kita berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah Aslul kulli khair Pokok daripada menghasilkan segala kebaikan Karena sesungguhnya Manusia diciptakan Untuk ibadah kepada Allah Tetapi ibadah Jika tidak didasari dengan ilmu Maka tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'amalu A'amaluhu mardudatun la tukhbalu Karena itu Ibadah Memerlukan ilmu Nabi SAW menggambarkan Orang yang ahli ibadah Tapi tidak berilmu Dengan orang yang berilmu Walaupun ibadahnya hanya yang wajib Nabi berkata Fadlul alim Ala al-abid Kafadli Ala adna rajulin min ashabi Keutamaan orang yang berilmu Di antara orang yang ahli ibadah Tapi tidak berilmu Seperti keutamaanku Iaitu Nabi Muhammad Di antara sohabat yang paling rendah Kalau kita bandingkan Nabi Muhammad Dengan sohabat yang paling afdol Sina'ubakar as-siddiq Sejuta Sina'ubakar as-siddiq Tidak sebanding dengan Sina'ubakar as-siddiq Apalagi Kalau dibandingkan Nabi Muhammad Dengan sohabat yang terendah Derajatnya Riwayat yang lain Kafadlil gamar laylatal badri Ala sa'iril kawakib Keutamaan orang yang berilmu Daripada orang yang ahli ibadah Tanpa ilmu Seperti keutamaannya Bulan purnama Di antara bintang-bintang yang kecil Dalam ayat Allah berfirman Kul hal yassawil ladina ya'alamuna Wall ladina la ya'alamun Katakan Wahi Muhammad Kepada mereka Apakah sama Orang yang berilmu Dengan orang yang tidak berilmu Tidak sama Derajatnya Orang yang berilmu Dengan orang yang tidak berilmu Baik di dunia Maupun ada di akhirat Apa bedanya kita Dengan Imam Syafi'i Apa bedanya kita Dengan Wali Songo Sama-sama manusianya Yang lahir bayi Yang makannya Juga Makan nasi Yang membedakan Mereka ahlul ilim Sedangkan kita adalah Orang yang tidak berilmu Atau kurang berilmu Tetapi ketahuilah bahwa Al ilmu lahu adab Wal amal lahu adab Ilmu itu Ilmu itu perlu Untuk diamalkan Ilmu itu ada adabnya Amal juga Ada adabnya Fa adabul ilmi Al amal bin ilmi Kalau orang punya ilmu Harus diteruskan Dengan beradab Dengan ilmu Yaitu mengamalkan Ilmu Tahu tentang Kewajiban solat Tapi tidak solat Itu orang Tidak beradab Dengan ilmu Tahu tentang Kewajiban puasa Ramadan Tapi tidak puasa Ramadan Itu orang Tidak beradab Dengan ilmu Tahu tentang Kelebihan Keutamaan Solat berjamaah Solatnya tetap sendiri Tahu tentang Keharaman Berzina Tetap dia berzina Tahu tentang Haramnya berjudi Dia tetap berjudi Ketahulah Bahwa orang itu Adalah Berilmu Tapi Tidak beradab Dengan ilmu Fa adabul ilmi Al amal bul ilmi Adabnya ilmu Yaitu Kamu harus Mengamalkan ilmu Setelah Mengamalkan ilmu Maka ada Adabul amal Adabnya Beramal Adabnya Beramal Apa adabnya Beramal Al khusyuk Al khashyih Al ikhlas Al hudur Khusyuk Dalam beramal Ikhlas Dalam beramal Ta'zim Terhadap Yang diamal Untuknya Maka itu Adabul amal Masya Allah Dia tahu Bagaimana Pahalanya Solat berjamaah Di masjid Berangkat ke masjid Solat berjamaah Berarti sudah Melaksanakan Adabul ilmi Tapi Masuk masjid Tidak beradab Masuk masjid Dengan kaki kiri Dia solat Asal-asalan Tidak ada khusyuk Dia Membicarakan Urusan duniawi Ada di masjid Misalnya Dia banyak Tertawa Ada di masjid Maka orang itu Adalah Tidak beradab Dalam amal Karena itu Majlis ta'lim ini Kita adalah Untuk Mengganti ilmu Di sini Kita harus Perlu Adab Sudara Ketika itu Beradab Maka kamu Akan dapat Nurul ilim Nantinya Kamu disitu Akan dapat Barakatul amal Nantinya Amal Magbul Dan ilim Nur Amalnya Diterima Dan ilimnya Akan menjadi Cahaya Sudara Hadirin Indrah Madi Allah Banyak orang Mengetahui Pahalanya Bersolawat Kepada Nabi Itu adalah Ilmu Kemudian Mengadakan Maulid Nabi Itu adalah Sudah Mengamalkan Ilmu Tapi Kadang-kadang Tidak memperhatikan Adab Dalam amal Menghadiri Maulid Nabi Sambil Mengisip Rokok Tidak ada Adab Dengan amal Kemudian Dengan Bergura Itu tidak Adab Dalam beramal Maka ketika Amal tidak Beradab Amalnya Akan menjadi Maif Dan nanti Yang dikhawatirkan Amalnya Jadi merdud Nanti Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Ditolak oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena itu Perlu Ta'zim Wa man Yu'azim Sha'air Allah Fa'innaha Min taqwal Kulub Siapa orang Yang mengagumkan Syiar Allah Itu Adalah Bertanda Hatinya Penuh Dan taqwa Kepada Allah Titik Beratnya Ada di Ta'zim Wa man Yu'azim Ta'zim Allah Itu adalah Bukan dengan Mercon Ta'zim Allah Itu adalah Bukan dengan Suara Gemuruh Tapi Ta'zim Allah Adalah Dengan Khusyur Dengan Khudur Galap Karena itu Ketika Malam Hari Raya Bukan Beduk Sebetulnya Yang menjadi Siarnya Hari Raya Mengagumkan Allah Subhanahu Wata'ala Karena itu Kadang-kadang Kita melihat Masya Allah Umat Islam ini Senang dengan Majlis ilmu Ribuan yang hadir Tapi kok kurang ada Ta'zim Karena Ta'zimnya Adabnya Di dalam beramal Yang kurang Adabnya Yang kurang Kurang ada Di sinilah Nabi Sallallahu A'la'ala Sallam Mengajarkan Kita untuk Beradab Sehingga Beliau Menyatakan Al-adab Fawgul Ilim Fawgul Ilim Adab itu Lebih Tinggi Nilainya Daripada Ilmu Bahkan Lebih tinggi Daripada Amal Saudara Kalau kita Berbicara Tentang Ilmu Dan Amal Satu Solah Sahnya Solat Misalnya Kita Menutup Aurat Menghadap Qiblat Suci Daribah Hadad Dan Najis Melaksanakan Syarat Dan Rukun Makassah Nah Tetapi Kalau tidak Beradab Kita Juga Punya Nilai Sendiri Apalagi Allah Contoh Ada Orang Pakai Sarung Tidak Pakai Baju Ngimamin Sonat Jum'at Sah Apa Tidak Sah Tertutup Oratnya Sah Tapi Diusir Dari Masjid Tidak Pantes Kamu Jadi Imam Kenapa Karena Penilainya Adalah Bukan Ilim Tapi Dengan Adab Pakai Kaos Oblong Kelihatan Ketiaknya Ma'ashir Al-Muslimin Rahim Rahim Al-Qam Allah Sah Apa Nggak Sah Sah Ilim Menyatakan Sah Tapi Tidak Ada Adab Maka Diturunkan Itu Khutib Saya Saya Sendiri Nggak Mau Mendengarkan Khutbahnya Kalau Mereka Begini Karena Itu Perlu Adab Ilmu Tadi Itu Ketika Ilmu Tanpa Adab Maka Akan Menjadi Aib Dalam Aman Nantinya Dalam Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Bersabda Man Salaka Tariqan Yaltamisu Fihi Ilman Sah Hal Lahu Tariqan Ila Jannah Siapa Orang Berjalan Yang Dia Tujuannya Dia Berjalan Untuk Mencari Ilmu Yang Manfaat Maka Allah Mudahkan Jalannya Dia Kesurga Menuju Kesurga Tidak Mudah Pak Harus Melalui Sakaratil Mod Mati Itu Harus Selamat Daripada Su'ul Khatimah Kemudian Harus Dia Tadi Selamat Daripada Fitnatul Qaber Pertanyaan Soal Pertanyaan Mengkar Dan Nakir Setelah Itu Harus Selamat Dari Hisab Dari Timbangan Amal Setelah Itu Dia Harus Selamat Daripada Jembatan Surat Baru Dia Masuk Surga Sulit Masuk Surga Tapi Bagi Orang Yang Senang Berjalan Untuk Mencari Ilmu Yang Manfaat Dimudahkan Jalannya Ke Surga Artinya Sakratul Mud Akan Diringankan Allah Kemudian Matinya Insyaallah Dia Husnul Khatima Kubur Kuburannya Kuburannya Akan Menjadi Kebunan Surga Timbangan Amalnya Akan Menjadi Berat Kebaikannya Hisab Akan Ringan Melewati Jembatan Surat Secepat Kilat Masuk Surga Dengan Selah Ada Di Ilim Al-Khayr Tapi Perlu Untuk Diamal Diamalkan Itu Ilim Orang Punya Ilmu Tapi Tidak Ngamalkan Ilmunya Ya Itu Orang Dungu Orang Bodoh Ada Singa Di Muka Ada Seorang Pendekar Bawa Pedang Punya Pedang Yang Tajem Punya Tomba Di Punggungnya Ada Panah Banyak Anak Panah Banyak Singa Menerkam Dengan Dia Kira-kira Cukupkah Dengan Membawa Pedang Akan Selamat Tidak Cukup Kecuali Kalau Dia Menggunakan Pedang Tadi Itu Untuk Melindungi Diri Daripada Si Singa Begitulah Yuga Seribu Kitab Yang Dihatamkan Perpustakaan Penuh Penuh Dengan Kitab Kemudian Setan Mengganggu Dia Dunia Mengganggu Dia Fitnah Mengganggu Dia Dia Tidak Mengamalkan Ilmunya Ketahuilah Bahagia Itu Ilmu Segudang Pun Tidak Ada Manfaat Sama Dengan Orang Yang Punya Pedang Tidak Menggunakan Pedang Sudara Tidak Ada Manfaatnya Malah Orang Yang Punya Ilmu Khodia Melanggar Ilmunya Itulah Orang Yang Bodoh Kata Nabi Menghikayatkan Firman Allah Yabna Adam Ati' Rabbak Fatus Sama Agilan Wala Ta'sihi Fatus Sama Jahilan Wahai Manusia Ta'atlah Kepada Allah Kamu Akan Disebut Orang Yang Berakal Jangan Maksiat Kamu Akan Disebut Orang Yang Bodoh Saya Mau Tanya Kalau Ada Kabel Listrik Tegangan Tinggi Kemudian Ada Tulisan Disitu Kawas Kabel Listrik Tegangan Tinggi Ada Gambar Tengkorak Lagi Kemudian Ada Anak Kecil Pegang Kabel Itu Mati Wajar Atau Tidak Wajar Wajar Anak Kecil Ada Orang Buta Megang Itu Kabel Mati Wajar Atau Tidak Wajar Wajar Orang Buta Ada Orang Gila Pegang Itu Kabel Mati Wajar Atau Tidak Wajar Wajar Orang Gila Ada Orang Profesor Ada Orang Punya Ilmu Hebat Awas Listrik Tegangan Tinggi Bahaya Gambar Tengkorak Megang Mati Wajar Wajar Atau Tidak Wajar Tidak Wajar Mana Yang Bodoh Yang Pertama Kedua Ketiga Atau Yang Keempat Keempat Orang Yang Paling Bodoh Adalah Yang Punya Ilmu Tapi Tidak Mengajarkan Ilmu Paham Ya Karena Itu Bahaya Sekarang Kalau Sudah Ngerti Tapi Melang Melang Itu Orang Yang Bodoh Ya Akhwani Kita Harus Paham Ilmu Yumayyiz Bainan Insan Wal Bahain Ilmu Itu Yang Akan Bisa Membedakan Keutamaan Manusia Dengan Binatang Banyak Manusia Banggah Dengan Larinya Sehingga Dia Juara Lari Dunia Dikasih Piala Terkenal Ada Dimana Dimuat Ada Di Berita Ada Di Koran Ada Di Majalah Karena Larinya Kenceng Padahal Kuda Balap Lebih Kenceng Larinya Coba Kalau Diadu Sama Kuda Balap Kalah Dia Ada Lagi Bangga Dengan Renangnya Terkenal Terkenal Ada Dimana Karena Indah Renangnya Coba Kalau Diadu Dengan Lumba 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 Lebih Indah Renangnya Ada Lagi Karena Karatenya Tinjunya Hebat Juara Berat Dunia Tinju McTason Misalnya Coba Kalau Diadu Dengan Singa Berapa Rondi Gira Gira McTason Ada Lagi Karena Gede Badannya Binaraga Yang Ototnya Besar Besar Untuk Membuat Binaraga Membuat Otot Bentuk Badan Yang Modal Begitu Enggak Mudah Makanan Harus Bergizi Bisa Dibayangkan Kalau Setiap Hari Sepuluh Biji Telor Satu Bulan Berapa 300 Telor Satu Tahun Berapa 3600 Telor Untuk Satu Orang Payah Itu Ayam Gara Gara Dia Kemudian Harus Dia Push Up Setiap Hari Setian Ratus Kali Kekuatannya Gede Badannya Renangnya Semuanya Kalah Yang Bisa Menjadi Keunggulan Manusia Adalah Al-Ilim Ilmunya Berarti Orang Yang Gak Punya Ilmu Dia Punya Sapi Lebih Afdol Sapinya Daripada Orangnya Kalau Orang Gak Punya Ilmu Punya Ayam Berarti Lebih Utama Ayam Daripada Orang Orang Heran Kadang-kadang Lihat Manusia Muslim Kata Shafi'i Heran Punya Anak Banyak 10 Anaknya Satupun Yang Apal Quran Gak Ada Satupun Jadi Ulama Gak Ada Karena Itu Ayo Kalau Punya Anak Direncanakan Jadi Ulama Siap Anaknya Jadi Imam Shafi'i Siap Anaknya Di Imam Wazali Belajarkan Anaknya Biar Punya Ilmu Akhirnya Jadi Ulama Besar Ma'am Hadirin Sekalian Dan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Besar Perannya Ilmu Dalam Kehidupan Ini Sehingga Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Allah Lagi Akhal Sabah Samawatin Wa Minal Ardi Mitnah Hunna Yatan Zalul Amru Bainah Hunna Lita'alamu Annallaha Ala Kulli Syai'in Khadir Allah Ciptakan Tujuh Langit Allah Ciptakan Tujuh Bumi Allah Mengatur Semua Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Untuk Apa Sudara Matahari Bintang Bulan Bumi Hutan Lautan Semuanya Untuk Apa Allah Ciptakan Dita'alamu Supaya Kamu Punya Ilmu Ngerti Ngerti Apa Ngerti Allah Itu Maha Bisa Atas Segara Sesuatu Untuk Berdikir 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 Laksanakan Itu Solat Untuk Berdikir Kepada Aku Sebagian Orang Ngertikan Ngawur Yang penting Dikirnya Apal Bukan Solat Solat Untuk Berdikir Berdikir Bukan Dikir Nggak Solat Wan Lafaz Dilihat Solat Untuk Berdikir Bukan Dikir Tapi Nggak Solat Terkasih Gambaran Garaplah Sawah Anda Untuk Panen Yang penting Panennya Nggak Perlu Garap Sawah Bodoh Atau Pinter Orang Ini Bodoh Kawin Supaya Punya Anak Yang penting Punya Anak Walaupun Gak Gok Namanya Karena Itu Bukan Itu Ma'rifat Allah Itu Namanya Jahal Billah Itu Orang Yang Bodoh Terhadap Allah Ma'rifat Allah Itu Semakin Banyak Ibadah Ma'rifat Allah Itu Semakin Dia Tadi Itu Mendekatkan Diri Kepada Allah Bukan Tinggalkan Ibadah Wan Itu Adalah Al-Jahl Billah Dia Adalah Bodoh Nggak Kenal Dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Zikir Alladzina Amanu Orang-orang Yang Beriman Menjadi Tentram Hatinya Dengan berdikir Kepada Allah Memang Dengan berdikir Kepada Allah Hati Akan Tentram Duh Saya kok Sumpah Kalau Dikir Saya kok Nggak Bisa Tentram Hati Kok Gelisah Tapi Pengen Pulang Aja Kalau Dikir Kenapa Imannya Berarti Kalau Imannya Bagus Kamu Akan Merasa Tenang Dengan Berdikir Kepada Allah Tapi Kalau Imannya Tidak Bagus Berarti Iman Kamu Yang Sakit Itu Yang Menjadikan Kenikmatan Dikir Tadi Itu Hilang Dari Kamu Pak Saya mau Tanya Sate Sama Guli Nikmat Apa Nggak Nikmat Nikmat Tapi Kalau Orangnya Sakit Muntah Dengan Sate Dan Guli Benar Atau Tidak Yang Salah Siapa Apakah Makanannya Tidak Nikmat Atau Karena Orang Itu Sakit Orang Itu Sakit Nikmat Nikmat Salat Itu Nikmat Diyamul Itu Nikmat Tapi Karena Sakit Ruhnya Sakit Hatinya Maka Dia Tidak Merasa Nikmat Malah Terganggu Dengan Nikmat Dan Bacaan Al-Quran Madu Rasanya Manis Atau Pahit Manis Tapi Kalau Udah Sakit Madu Terasa Pahit Bukan Madunya Menjadi Pahit Tapi Mulutnya Inti Sakit Wan Dikir Ibadah Kepada Allah Itu Adalah Nikmat Yang Menjadikan Dikir Ibadah Tidak Nikmat Bukan Bukan Ibadah Tapi Hati Kamu Dan Ruh Kamu Tidak Beres Karena Itu Kalau Kita Merasakan Ketika Kita Beribadah Tidak Nikmat Berarti Ada Sakit Di Ruh Kita Ada Sakit Ada Di Hati Kita Allah Mensifatkan Orang-orang Yang Orang-orang Munafik Figulubihim Maradun Fasadahumullah Maradah Falqalbu Iyamradu Kama Yomradu Jismu Hati Itu Bisa Sakit Sebagaimana Jasad Sakit Separah Apapun Sakitnya Jasad Kalau Mati Mati Juga Penyakitnya Tapi Kalau Hati Yang Sakit Kalau Mati Akan Menjadi Balak Yang Besar Akan Menjadi Adab Kubur Sampai Adab Meraka Allah Subhanahu Wata'ala Nas'al Allah Assalamah Amin Zikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Ibadah Yang Tertinggi Nabi Pernah Menawarkan Kepada Sahabat Nabi Itu Kalau Nawarkan Nawarkan Ibadah Sama Sahabat Bukan Nawarkan Makanan Bukan Nawarkan Duit Bukan Nawarkan Utang Nawarkan Ibadah Allah Adulukum Bikhairi A'malikum Wa Azkaha Inda Malikikum Wa Arfa'iha Fi Darajatikum Wa Khairin Lakum Min An Tunfiqo Dahaban Wawarigan Sohabat Sohabat Mau Enggak Tak Kasih Amalan Tak Tak Amalan Yang Terbaik Di Sisi Allah Tak Kasih Amalan Yang Paling Bersih Murni Di Sisi Allah Tak Kasih Amalan Yang Paling Cepat Ngangkat Derajat terkasih amalan yang lebih utama daripada sedekah emas dan perak ada orang medura sedekah emas kalau ada duit 100 ribu 50 ribu 20 ribu 10 ribu, 5 ribu yang diubah sedekah yang mana sama orang medura yang 5 ribu jujur 5 ribu tapi ini amalan lebih utama daripada sedekah emas dan perak dan amalan itu adalah lebih utama daripada berperang berhadapan dengan musuh semua bawa pedang siap untuk memanggal kepala masing-masing balah ya Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah amalan apa itu Rasulullah maka Nabi menjawab Allah tazala lisanuka ratban lidikrillah lisan kamu selalu basah berpikir kepada Allah subhanahu saya mau tanya yang ngerokok berapa pak setiap hari ngerokok dua pak berapa lencer rokok dua pak itu berapa batang rokok dua empat satu batang itu berapa sedotan berapa sembulan coba seandainya misalnya satu sedotan dibuat sholawat kepada Nabi satu sembulan dibuat sholawat kepada Nabi udah berapa ribu kali bersolawat kepada Nabi kali ken setiap hari itu kamu lakukan Insya Allah sudah ketemu Nabi sampai anda Masya Allah bisa menikmati gudang kareng tapi tidak bisa menikmati sholawat kepada Nabi siap gak sholawat banyak siap gak dikirbannya siap gak gak ngerokok dirobah dirobah dibuat untuk dikir kepada Allah wala zikrullahi akbar insya Allah hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala berbicara menikmati ibadah itu adalah bukan ukuran ilmu tapi ukuran dok itu bukan ukuran ilmu tapi untuk ukuran dok saya mau tanya kepada sampeyan bisa gak nyeritakan lezatnya guli bisa gak gak bisa itu rasa itu bukan ilmu itu adalah bukan amal tapi rasa munculnya dok adalah kalau istama'a al-ilm wal-amal kemudian dan hududul qalb kalau ilmu diamalkan hadir hati akan terjadi satu perasaan nantinya disitulah adalah ledah masya Allah orang dulu itu begini menikmati dia mulai sambil berkata begini lawkana ahlul jannati yataladdaduna fil jannati kataladudina fi jaufillel lakanu fi aisyen tayyid kalau seandainya di surga itu orang-orang merasakan nikmat di dalamnya seperti yang kami rasakan nikmat di tengah malam ketika ibadah benar-benar di surga itu kehidupannya adalah menyenangkan dan nikmat masuk surga bukan untuk makanan surga yang lezat masuk surga bukan untuk ketemu bidadari yang cantik masuk surga bukan untuk menikmati gedung-gedung yang mentereng di dalamnya masuk surga adalah untuk menemui yang selalu ia zikir setiap saatnya yaitu Rabbul Alamin nikmat mereka dalam ibadahnya ya Allah mudah-mudahan kita bisa merasakan itu ada seorang yang empoten empoten tidak punya syahwat tanya kepada temannya coba bagaimana nikmatnya nikmatnya ketika bertemu dengan istri berhubungan intim dengan istri tapi orang itu empoten tahu empoten nggak sampai apa bahasan sini apa ini ini tanya sama temennya coba ceritakan aku bagaimana nikmatnya kamu jamaah kata dia waduh kutu arafthuhu annaka ini walakin al-an arafthuka annaka innin wa ahmad dulu aku mengenal kamu adalah orang yang tak laki orang yang empoten tapi sekarang bukan hanya empoten goblok itu bukan ilmu tapi itu dokiah caranya kawin nanti kamu akan merasakan bagaimana ladatul mujamaah bagaimana nikmatnya berhubungan intim sama istri begitulah juga tidak benar nanti kamu akan merasakan nikmatnya ibadah tidak bisa diceritakan karena itu mereka tadi itu kalau sudah dikir lupa syekh abdul gadir jelani kalau sudah sholat isyak berdikir tidak terasa sampai subuh 40 tahun masya Allah kenapa karena yastarik biladah karena istirahat tenggelam hanyut dengan ladat ibadah kepada Allah subhanahu matala begitu ini akan diberikan kepada orang yang banyak berdikir tidak pernah lupa kepada Allah subhanahu dalam segala hal itu sebetulnya semuanya mengingatkan kita bahwa dia Allah yang menciptakan semua alam semesta masya Allah punya kaca di rumah pak punya kaca sampai di rumah nanti sampean coba berkaca sampean coba berkaca alisnya sampean kalau dibandingkan dengan alisnya semua orang ini ada yang sama gak kira-kira alis ya gak ada yang sama ini alis bentuk alis gak ada yang sama bentuk alis itu gak ada yang sama apa itu sedik jari tidak ada yang sama subhanallah tau kuda apa itu zebra 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 itu yang lorek itu yang garis-garis itu kulitnya itu zebra ratusan ribu anaknya yang kecil diambil kemudian dilepas lagi ibunya bisa kenal kenapa karena garis-garisnya gak ada yang sama itu zebra semuanya karena garis-garisnya dia mengenali karena bentuk garisnya gak ada yang sama antaranya anaknya dengan yang lainnya subhanallah kucing itu kalau anaknya dipisah diganti anak yang lainnya pasti marah dia kenapa dia bisa membau bau anaknya gak sama dengan bau yang lainnya diantara ribuan kucing bisa nyari dia kucing anaknya tahu dia subhanallah kenapa itulah tanda annahul wahidu dia Allah yang maha esa yang menciptakan itu semuanya lah orang-orang yang arif billah mereka tadi itu yang sudah kenal sama Allah dia tadi itu pak tidak takjub dengan makhluk tapi dia takjub dengan khalik bukan takjub dengan buatan tapi dia takjub dengan yang membuat ada orang dua orang ngeliat kayu ukiran yang bagus yang satu dia takjub dengan ukirannya waduh bagusnya ukiran ini hebat bagusnya ukiran ini ini orang bukan pinter yang kedua wah ini asalnya kayu bisa jadi ukuran begini hebat siapa pengukirnya siapa aku kepingin kenal dengan pengukirnya wah ini yang orang hebat ada kelihatan baju bagus ada orang yang mengatakan bagusnya baju ini bagusnya baju ini ini orang pinter atau gak pinter pinter kenapa kain gak mungkin akan jadi baju kecuali kalau ada penjahit orang yang pintar dia mikir siapa yang menjahit ini kok pinter padahal ini asalnya jadi kain biasa lembaran kok bisa jadi baju bagus begitulah mereka para uliya Allah mereka itu setiap melihat makhluk yang gak tajuk dengan makhluk kenapa karena gak ada dengan jadi sendirinya itu makhluk yang dia kepingin kenal siapa yang membuat makhluk ini sehingga bagus makhluk ini sehingga hebat makhluk ini itulah yang disebut orang yang ingin mengenal kepada Allah mudah-mudahan kita menjadikan ilmu yang ilmu yang bisa membuat kita merasakan ibadah terakhir jadilah orang yang punya himmah aliyah orang yang punya semangat yang tinggi orang yang punya cita-cita yang hebat jangan kamu tadi itu menjadi orang yang selera murahan tapi selera tinggi ada istana raja istana presiden semut masuk istana presiden yang dicari oleh semut apa presiden atau makanan makanan paham yang dicari adalah gula cecek masuk istana presiden yang dicari presidennya atau dia tadi itu ingin lalat yang ada di istana lalat yang ada di istana paham ya tapi kalau sampai menjadi orang yang waras masuk istana presiden yang dicari ingin ketemu sama bersih presiden paham gak ada orang ingin masuk surga kepingin makan makanan di surga kepingin masuk surga kepingin hanya madunya surga tapi orang yang hebat adalah masuk surga kepingin bertemu dengan Tuhannya bertemu dengan Rasulullah itulah orang yang punya himmah aliyah itulah himmah aliyah karena itu Habib Ali pernah berkata begini surga aku tidak pernah tertarik kenikmatan di dalamnya kecuali karena yang aku cintai Muhammad tinggal di surga aku pingin masuk surga kira-kira kalau ada orang kawin masuk kamar penganten dia tadi itu kepingin menikmati apel anggur atau tidur di atas kasur atau lampunya di kamar atau kekasih yang ada di kamar ingin menikmati yang mana anggurnya abit goblok kalake namanya kalau orang yang kawin masuk ke kamar penganten yang dicari ketemu sama kekasih kekasih ini begitulah juga orang kalau him punya him aliyah masuk surga bukan bidadari yang dicari bukan makanan surga dicari tapi apa yang ia cintai yang ia cari siapa yang ia cintai orang mu'min Allah dan Muhammad Rasulullah 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 karena itu ayo kita punya himmah yang aliyah jangan kita menjadi orang yang bodoh sehingga tidak pernah ada irtifa dan irtiqa tidak ada naik tingkatan kita tetap tambah tua tetap menjadi orang yang tambah jauh daripada Allah dan insya Allah majlis ta'lim dan zikir ini akan menghiasi kita dengan ilmu dan akan kita bisa membuat nikmat dalam berzikir kepada Allah dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma ballagna mitil ma ballagta ibadaka salih Allahumma a'tina mitil ma a'taytahum imnahna mitil ma manahtahum wafikna kama wafiktahum wafikna lil khair kama wafiktah ahlal khair lil khair a'inna alal khair kama a'anta alal khair lil khair wa rfa'anna wa'anil muslimin kulla syar rin rupu sin mubair ya rabbal alamin ya rabbal alamin amin saya tonton sampean untuk membaca la ilaha illallah ya kemudian ketika mengucapkan la ilaha illallah jadikan harapan sampean insyaallah yang anda ucapkan sekarang untuk menjadi penutup akhir hidup anda di atas dunia amin bayangkan kalau anda malam ini adalah malam terakhir mudah-mudahan sepanjang panjang umur anda akan didatangi oleh israel dicabut nyawa kira-kira yang paling diharapkan apa la ilaha illallah ucapan la ilaha illallah man kena akhir kalami la ilaha illallah dah khalajan jannah insyaallah di hadramud itu ada alhabib muhammad bin alwi bin abdullah bin shihab waktu ada di masilah di makam alhabib abdullah bin husid bin tawhir yang mengarang sulamu taufik hol beliau berbicara pidato panjang lebar berbicara pidato kemudian menutup pidatonya dengan hadith nabi untuk mentalkin la ilaha illallah man kena man kena akhru kalami la ilaha illallah dah khalajan siapa orang yang terakhir kalamnya la ilaha illallah dijamin di surga ulama menyatakan dijamin masuk surga aibu hizab dan pahisa kemudian dia mulai la ilaha ilallah diikuti la ilaha ilallah la ilaha ilallah diikuti la ilallah la ilaha diikuti la ilallah mati indah sekali indah sekali karena kita berharap mudah-mudahan insyaallah mati setelah panjang umur sehat wal asyad bohir batin ucapkan dengan semangat yang khusyuk dengan perasaan iman dan yakin yang sempurna juga berharap tak kala itu di akhir umur kita mengucapkan la ilaha illallah saya ucapkan kemudian sampai tirukan nanti ya yang keras ya kerasnya semangat kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala lahu ta'ala Hai la ilaha illallah hasmi waman dahla hasmi amin amin azabih la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam kala matuh haqqi kala matuh haqqin alaih ha nahya alaih ha namut alaih ha namut alaih ha namut alaih ha nub'ah alaih ha nub'ah in shallah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah